Halo pilot ketemu menenang channel pilot nakal fpv selamat datang di channel pilot nakal fpv Oke ini paket rtf punya Om Naji di Banjarmasin ya jadi kebanyakan paket rtf Rtf sampai kasih ini nih jadi apa ya tiap-tiap paket sendirikan terus kasih ini catatan jadi biar nggak lupa yang sudah beres dicantang-cantang dan akhirnya udah kelar karena Om Naji di akhir itu tambah Mobula 7 HD dan ini yang membingungkan ya mungkin menonton videonya tetap takal enggak sampai tuntas jadi enggak begitu paham kemudian ada yang pesen paket rtf mintanya Mobula 7 HD Oke nah Mobula 7 yang betul takal sering buat konten itu ini jadi awalnya dia dalam Mobula 6 yang dimutasi ke Mobula 7 tapi ini 1s cukup paham ya dan yang ini memang Mobula 7 HD pabrian sedangkan ini Mobula 7 HD rajian pilot nakal jadi apa ya custom lah bilangnya jadi yang ini support 2s sampai 3s ya dan ini dapat baterai bawahnya 3s 300mAh Oke cukup paham ya semoga Om Naji juga enggak salah ya ini berapa sempat tanya Om nambah baterai enggak nambah berapa es 2s atau 3s 3s belinya wih sadis oke dan sebelumnya Om Naji pesennya ini Reptil Cloud HD 149 itu V2 dan ini sudah bertanggal pasangin RX Jumper R1 ya oke terus baterainya untuk reptil ada dua kemudian chargernya ini ISDT PD60 yang kemarin-kemarin pertanggal enggak buka dan kali ini pertanggal mau buka karena ini ketambahan si armada mikro ya dengan konektor XT30 karena si ISDT PD60 ini pertanggal buka ya Om Naji ya ISDT PD60 dia konektornya XT60 ini udah tawon oke jadi konektor untuk ISDT PD60 itu XT60 nah sama kan sedangkan si XT30 tidak mungkin bisa masuk ke ISDT PD60 jadi pertanggal kasih namanya converter ya nah ini dicolok kemudian nanti baterai XT30 dicoloknya di sini oke jadi ini converter multifungsi supaya charger ini bisa ngecas konektor baterai XT30 maupun XT60 karena memang dari pabrikanya dia sudah XT60 bonus Om Naji itu peletanggal buat sendiri ya jadi ISDT PD60 powernya usahakan pakai adaptor ini sebenarnya sudah keterangan ya 3 ampere speknya 3 ampere kalau ada 2 ampere enggak apa-apa kalau 3 ampere ngecasnya lebih optimal lebih cepat dan enggak enggak selama pakai 2 ampere oke ini kotaknya cuman gini aja jadi paket rtf yang peletanggal selalu siapin buat yang order itu peletang saranin yang ini murah ya karena kalau yang mahal lumayan harganya bisa sejutaan selisihnya jauh banget untuk baterainya reptil ini 1300mAh ya sempat ada yang nanya Om dikasih baterai 1500 menurut peletang kurang ideal karena terlalu berat ya ini dengan baterai 4S 1300 total bobotnya hampir setengah kilo apalagi belum nanti bawa action cam jadi speknya 1300mAh minimal 2 lah kalau 1 8 menit terbang udah beres tapi kalau 2 8x2 bisa 16 menit oke yang terakhir remote nya Fetch Shark Scout kalau Jumper T-Lite itu pasti ya peletanggal selalu saranin Jumper T-Lite nah ini Google nya Fetch Shark Scout yang pasti ini diatasnya Recon karena dia sudah diversity dan antena patchnya dia sembunyi di dalamnya ini peletanggal belum buka masih belum peletanggal unboxingnya dan 1 micro SD ini belum terpasang untuk Fetch Shark Scout untuk Mobula 7 peletanggal sudah pasang ntar gimana ya nah ini dia jadi sama-sama pakai micro SD SanDisk Ultra kelas 10 ya 16GB jadi buat Scott juga sama oke ini peletanggal sudah ganti propnya pakai Haki prop ya terus Om Najib inginnya Om kasih external receiver dong kayaknya Om Najib betul-betul memahami dan nonton bener-bener konten video dari peletanggal akhirnya Om Najib minta request dipasangin receiver eksternal ini peletanggal pasangin XM Plus ya jadi nanti Om Najib bisa membandingkan antara XM Plus sama Jumper R1 ya sama-sama jauh sih cuman peletanggal sempet kemarin dapet apa ya Jumper R1 V2 itu dua yang satu mati tiba-tiba yang satu lagi jaraknya hancur jadi nggak jaminan ya karena memang masih produk masih baru untuk kelengkapan bawaan Mobula 7 ya ada controller board ada propeller ini peletanggal memang sengaja keti Haki prop karena prop ini kurang enak terus ini ada buat paralel ya pakai 1S ada obeng dan lain-lain oke jadi kalau beli Mobula 7 HD ini dapat baterai 3S bawaannya satu biji oke dan Om Najib kan nambah nih baterai 3S lagi ya nah ini masih di dalam kotak 3S 300mA ya jadi nanti bisa puas reptile coat beres dua baterai kemudian lanjut Mobula 7 HD eh Mobula 7 HD dua baterai juga wis mantul oke ini petanggal nanti mau cobain dulu yang mana ini ya reptile dulu atau Mobula 7 ini usahakan posisi agak tengah dan konektor ini yang putih ini disembunyikan disini ya jadi waktu terbang gak dihajar sama propeller ya ntar peletanggal ambil cutter dulu atau gak usah ya ini langsung disopek aja bisa kayaknya oke cari salah-salahnya generator kayak peletanggal pakai itu harganya di atas 5 juta oke Vetshack Scott kreseknya dikantongin aja nah yuk kita cek nah Vetshack itu setelah pok dibuka selalu kelihatan hard case ya jadi memang premium banget ya jadi ini adalah Google analog yang didapat di dalam ada ikan yu ikan yu gendut ya giginya putih bersih kemudian ya ada lap sama ada kartu ya oke yuk cek si Vetshack Scott dan ini sudah dapat baterai juga baterainya 18650 jadi nanti pengecasnya bisa langsung dari Google ya Om Najih oke yuk cek Vetshack Scott nah ini dia dan untuk antena gak perlu diganti karena antena bawahnya udah bagus ya ini kalau beli terpisah mahalnya ini immersion RC punya Vetshack ya ini juga dapat ini ya buat nus hidung jadi kalau bocor ini nanti bisa dipasang sama Om Najih oke jadi sebelum nyalain Google sebaiknya antena dipasang dulu nah pasangnya disini ini enak nih ada tempat apa ya alat buat alat bantu buat muter antenanya oke gak usah terlalu kencang cukup aja kemudian tentu akan buka si ini micro SD jadi kalau gak ada micro SD Google nya gak bisa ngerekam analog dan mau bulat 7 dipasang micro SD supaya nanti hasil rekaman dari DVR disini itu yang didapat hasilnya full HD ya 1080p 60fps oke ini butuh alat jadi buat ngeluarin micro SD nya speknya pakai yang bagus ya jangan yang abal-abal dan ini dari pabrian memang ada plastik ini belakang buka ya supaya baterai nya terkoneksi sama Google ternyata ikut sama strap strap nya juga oke jadi sudah connect ya ini penghalang supaya waktu di toko itu baterai nya gak nyala terus oke ini disimpen dan micro SD nya taruh di sebelah sini hampir hampir lupa belakang udah lama nih gak unboxing fat shark scout nah ini tempat namanya SD ya jadi dicolokin kesini oke oke box nya protakal masukin lagi ya ini kelupaan ini nah terus ke jumper T-light selalu ada logonya protakal oke jadi dua profil disini ya ini sebelumnya oh iya ini remennya dari Om Najis ya dikirim ke protakal ya jadi bukan pengadaan dari protakal ini gak termasuk jadi fat shark scout reptile cloud HD V2 mobula 7 dan lain-lain aksesorisnya itu dari protakal oke disini protakal taruh nomor 1 RC 149 V2 nomor 2 nya mobula 7 ya penyapin yang mana dulu nih protakal bingung RC 149 aja dulu ya oke dan ini udah siap jangan lupa tutup lensa nya dilepas Om Najis semoga nanti packing gak ada yang ketinggalan biasanya tutup lensa ketinggalan oke terus google nya masih ada plastik ini gimana nih dibuka aja Om ya karena nanti gak bisa jelas lihatnya oke buat record nya pencet yang ini ke dalam sekali ya nah bunyi dik terus di pocok kanan ada tulisannya REC artinya recording oke yuk nterbangin mobula sorry kok mobula si reptile ini ganti action cam karena tadi battery action cam nya habis oke pencet yang terbang di air mode arming ini tuh beeper ya nah ini tuh nyalain motor matikan nyala angle ini air mode oke 1 2 & 3 buset tenaga nya luar biasa ya kaget juga wuh jumper R1 V2 ya jadi temen temen yang penasaran sama jumper R1 itu ternyata gak semuanya bagus petanggal dapet 2 satu tiba tiba mati yang satu lagi race nya gak bisa jauh kalau punya Om Naji sudah aman oke ini petanggal setting miliwatt fitik nya di 400 miliwatt ya oke cakep guys scout ini Om si reptile buat freestyle bisa gak bisa tuh ya tapi kalau pemula jangan freestyle dulu ya belajar cinematic aja dulu menahan mengontrol throttle gimana caranya supaya terbang bisa flat diatas tanah stabil dan konsisten nah seperti ini jadi cinematic itu apa ya bukan terbang tinggi sih jadi lebih terbang ke belusuan menyusuri dan perlu diperhatikan buat Om Naji waktu pake google di google nanti tertera namanya OSD ya on screen display jadi seperti speedometer yang ada di kendaraan kita yang di tengah itu kekuatan signal kekuatan signal remote ke drone terus air itu sudah terbang dan di pojok kiri itu bensin bensinnya drone cuma ini angka ya 14,8 volt jadi landing di 14 volt untuk baterai 4S 1300 mAh ini oke cakep guys reptile ini tapi suaranya berisik ya tuh lihat suaranya kenceng banget jadi ini memang karakter motornya reptile V2 kenceng banget oke lihat kita akan pake scout lega sih ini wih mau nabrak atap oke itu air mode ya coba di angle nah ini angle ya jadi angle itu waktu dimajuin dilepas dia kembali ke posisi datar jadi buat pemula om naji coba pakai angle dulu aja supaya aman jadi motorik kiri dan motorik kanan itu kiri untuk gas gimana caranya supaya stabil jangan terlalu tinggi nah waktu dia turun juga dipertahankan gasnya dan untuk terbang sinematik usahakan konsisten gasnya dan majuin terus seperti ini ya jadi gak terlalu banyak pergerakan di stick kanan ya untuk smooth atau enggaknya kembali ke pilotnya nah jadi seperti yaw ini itu sambil mempertahankan gasnya tapi nanti kalau pakai action cam gopro sangat membantu ya karena gopro kan punya fitur namanya ice ya electronic image stabilizer ya jadi lebih stabil pastinya oke balik keermut lagi jadi buat kebut-kebutan pun sinwub masih bisa kita ya nih nyaris oke coba orbit pon kecil ini ya pusing-pusing dah ya jadi orbit itu belokannya harus konsisten gasnya pun juga harus konsisten oke udah 4 menit ya 14,4 volt bisa 14 volt sih oke potang landing di robot biar aman nah oke loh kok jadi panas oke record google selesai ini ya yang ini om nah ini dipencet sekali ke dalam nah ada bunyi tit 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 nah itu tandanya record google udah selesai oke reptil punya om naji wah ini ada rumput-rumputnya gak apa-apa ini kenang-kenangan dari saya kenang-kenangan dari perantakal ya nanti perantakal bersihin oke tadi kan RC 149 V2 ya profilnya jadi nanti om naji kalau mau terbangin si mobula 7 itu pencetan MDL terus pilih mobula 7 pencetan select model di enter dan masuk mobula 7 dan ini kan sudah pakai receiver eksternal jadi bisa jauh tapi jangan jauh-jauh oke colok baterai dan usahakan posisi baterai seperti ini ya jadi gak mengganggu performa motor oke terus google nya belum dapet jadi untuk auto scan nya yang ini yang mana ya nah itu dia pencet tahan pusat langsung dapet ternyata oke untuk mulai record lagi nah ini mulai record google ya oke di pojok kanan keluar RAC bergedip dan untuk di VR di mobula 7 itu sudah auto record jadi waktu dicolok baterai dia auto rekam nanti selesai terbang tinggal cabut aja dan auto save oke untuk arming sama pada terbang disini lo pelatang belum kasih sound ini oke nanti pelatang kasih sound dulu ya taruh si reptil aja oke yuk terbangin si mobula 7 semuanya coba semuanya dicobain dulu sebelum teranggal kirim ke om naji oke let's take cam teranggal terbang di air mode one two and three ini lebih lincah lagi nih ya wah enak guys baterai 3s ya nanti om naji lihat seperti ini pengen terbang seperti itu ya sabar dulu nah enak sih mobula 7 hd support 2s sampai 3s ya kalau buat sinematik ya terbangnya kalem-kalem aja jadi menghayati oke kalau terbang lurus yaudah lurus aja tinggal mempertahankan konsisten gasnya aja enak guys mobula 7 jadi versi terbaru mobula 7 hd ini kameranya sama persis seperti mobula 6 ya pakai run cam split 3 light dan ini sekarang terbang pakai baterai 3s sanggup terbang berapa menit tuh lihat kebelakangnya pelatang masih jernih tuh wih itu kalau gasnya kaget-kaget oke udah terbang 1 menit 30 detik jadi buat freestyle bisa buat sinematik bisa sinwub pun sama ya cuman kalau sinwub mau bawa freestyle sayang ya kalau ini sih kecil micro brushless jadi emang lincah banget sih nah ini dia sawah pisang eh bukan ya kebun porang nah itu buat roll kiri kaget jadi ini buat freestyle pun masih oke mantul ca mantul jaya tuh roll kiri paling demen sih roll kiri jarak ya roll kanan wih tuh roll kanan ya jadi terbang di air mode itu ya bisa dibilang acro ya jadi full manual oke pelatang kasih contoh terbang di mode angle eh lamun guys nah ini angle ya jadi angle itu di suruh maju maju dia ini kok miring-miring gini ya oke balik ke air mode aja malah bingung pelatang pakai angle ya oke baterai 10,9 nanti ada keterangan low voltage ya jadi low voltage itu sebaiknya kita segera pulang sampai jangan sampai tunggu keluar lenau oke ini ada dia dia main apa bula hoop jadi buat terbang dekat anak kecil pun aman tapi sebisa mungkin jangan sampai nabrak rambut ya fatal sih kalau nabrak rambut semua rambut bakal masuk ke motor oke coba berusuhan ke pohon-pohon hehehe berhasil seru ya jadi om Naji ini punya scene whoop yang sanggup bawa action cam dan punya lagi mobile A7 HD yang gak perlu bawa action cam karena kameranya sudah full HD cuman waktu dilihat di google tetap analog cuman hasil rekaman di micro SD yang ada di mobile A7 hasilnya full HD 1080p 60fps oke penatakan landing aja di rumput ya oke jadi waktu landing langsung disarming langsung matikan motor oke untuk record google yang ini selesai pencet ini tit 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 nah tanahnya udah selesai ya dan yang di mobile A7 tinggal dicabut aja baterainya nah sini agak mendingan panas guys tinggal dicabut tek nah nanti hasil yang bagus ambil dari micro SD yang ada disini oke udah beres semua om naji ini segera packing dan kirim ke banjar masin oke thank you yang udah nonton video pilot nakal kalau kalian keracunan hubungi pilot nakal gak keracunan ya ini vitamin buat kita sebagai hobi yang positif ya karena terbang itu cukup menyenangkan apalagi dengan mengasah keterampilan kita sebagai pilot FPV ya pilot drone manual gak gampang seperti drone real karena drone seperti ini cukup banyak settingnya cukup banyak perjuangannya dan tetap semangat yang pasti buat om naji jangan putus asa tetap terus semangat oke kita akan pamit thank you safe like and ciao kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe thank you